Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan ya langsung saja setelah kemarin kita isi formulir di pendaftaran tahap 1 kemudian statusnya kemarin belum diperiksa nah ini sudah sesuai dan terdaftar berarti pendaftaran sudah diperiksa oleh pihak sekolah tujuan dan kita bisa download bukti pendaftarannya kita download ya ini dia bukti pendaftaran PPDB Jawa Barat 2020 meliputi biodata calon peserta didik yang akan dipakai untuk selanjutnya adalah nomor pendaftar kemudian ini biodatanya informasi syarat umum dan syarat khususnya karena ini prestasi nilai rapot maka yang muncul adalah nilai 7 MAPEL 5 semester ini akan disesuaikan dengan jalur yang dipilih ya selanjutnya kalian bertanya-tanya lalu bagaimana untuk mengeceknya mudah sekali setelah kalian mendapatkan bukti tanda pendaftaran kalian login ke ppdb distikjabafrop.go.id jadi pendaftarnya dihapus saja mulai dari ppdb kemudian enter nanti akan masuk ke menu ini ini bisa diisi nomor pendaftar atau bisa disini di data pendaftar sama saja kita akan masuk ke sini ini adalah nomor pendaftaran pada bukti ya di klik saja sesuai ini nomornya nomor UN nya nama dan sekolah tujuan kemudian kita akan cek di sekolah tujuan kita akan melihat berapa kuotanya untuk prestasi naya rapot atau untuk telur yang lain silahkan masuk ke data pendaftar pilih jenjangnya SMA atau SMK juga SLAB kemudian wilayahnya daerah mana dan jenis sekolahnya negeri atau swasta ini adalah informasi nama-nama sekolah negeri yang ada di kabupaten Bandung sebanyak 19 sekolah baik tadi memilih untuk masuk ke SMA negeri 1 balai endah kita akan cek disini lihat pendaftar selanjutnya jalurnya dipilih dulu disini pilih jalurnya kemudian cari prestasi nilai rapot berarti sampai hari ini tanggal 11 Juni 2020 sebanyak 399 pendaftar untuk jalur prestasi nilai rapot di SMA negeri 1 balai endah kita akan cek berapa kuotanya di info sekolah terus tengah sekolahnya negeri swastanya ini dia ini adalah profil SMA 1 balai endah informasinya dan ini cek di kuota wow kuota prestasi nilai rapot hanya 80 saja sedangkan pendaftar sudah di 399 luar biasa ya berarti ini harus bersaing mendapatkan jatah di 80 kursi terus ada yang bertanya Pak bagaimana untuk seleksi kelulusan nilai rapot ya ingat di materi sebelumnya kelulusan prestasi nilai rapot itu dihitung dengan rumus kalibrasi jika menggunakan rumus B masih ingat nilai 7 mapel ditambah rata-rata ON terakhir jadi seperti ini kita ambil contoh ya 80 peserta didik mendapatkan short totalnya rata-rata 500 menggunakan rumus kalibrasi berarti yang ke 81 jika nilainya 400 berapa maka itu yang akan gugur begitu jadi diseleksi berdasarkan jumlah kuota jika ada nilai yang sama maka akan diseleksi berdasarkan jarak dan jika ada jarak yang sama maka akan diseleksi berdasarkan usia yang lebih tua itu untuk prestasi nilai rapot begitu pun untuk seleksi jalur yang lainnya jadi pembedanya adalah hanya jarak dan usia jika ada siswa yang skornya sama akan dilihat jaraknya yang lebih dekat dengan sekolah jika masih sama maka akan diseleksi berdasarkan usia yang lebih tua bisa dipahami ya itulah informasi data penaptar dan kuota di sekolah tujuan semoga bermanfaat selalu berdoa mudah-mudahan kalian lolos sampai jumpa di pertemuan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh